Intro Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadli'i, membuka dengan resmi Rapat Kerja Pengurus Besar Badan Koordinator Masyarakat Maluku, Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku, Periode 2022-2027, di Audiotorium Unpati Amun pada Sabtu 26 Maret 2022. Rapat Kerja ini dilaksanakan setelah sesepuh BKMM Sultra Idrusere mengukuhkan pengurus organisasi Periode 2022-2027 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 02 Garing SK, Garing PB, Garis Datar BKMM, Garis Datar Sultra, Garing Mal, Garing 2 Angkarung, Garing 2022, tentang penetapan komposisi personalia PB BKMM Sultra dengan Ketua Umum Organisasi di Jabat Lasuryadi dan Sekretaris oleh H. Amirudin. Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah dalam pidatonya mengucapkan selamat kepada para pengurus yang telah dilantik dan menyambut baik pelaksanaan Rapat Kerja sebagai momentum strategis untuk mewujudkan peran nyata organisasi dalam kehidupan kemasyarakatan di Maluku. Dirinya juga memberikan apresiasi kepada saudara-saudara yang selama ini telah menjadi bagian dari masyarakat Maluku, serta menjadi motor penggerak dan pendukung sektor perekonomian, keanekaragaman budaya dalam mendukung pembangunan bangsa dan negara. Kegiatan ini dihadiri anggota DPR RI Sadiah Uluputi, perwakilan Polda Maluku, Kodam 16 Patimura, sejumlah raja dari Jasira Leihitu, para masyarakat Sultra, dan undangan lainnya. Sebagai momentum strategis untuk mewujudkan peran nyata organisasi BBKM Sultra, Maluku dalam kehidupan kemasyarakatan di Provinsi Maluku. Hadirin dan undangan yang berbahagia. Keberadaan warga masyarakat Maluku yang berasal dan berdarah Sulawesi Tenggara, baik yang sementara merata ataupun yang telah menjadi penduduk Maluku, jumlahnya cukup signifikan. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ketua Umum. Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada saudara-saudara yang selama ini telah menjadi bagian dari masyarakat Maluku, serta menjadi motor penggerak dan pendukung sektor perekonomian, keanekaragaman berbagi suku di daerah ini yang dapat menjadikan Maluku sebagai model Indonesia Mini yang tentunya menjadi modal sosial dalam mendukung pembangunan berbangsa dan bernegara. Sehubungan dengan itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, organisasi BBKM Sulawesi Tenggara merupakan pekuyuban masyarakat yang dibentuk untuk membangun ikatan silaturahim di antara seluruh masyarakat Maluku yang berasal dari dan atau bertalian darah dengan masyarakat Sulawesi Tenggara. Kedua, pelantikan pengurus besar BBKM Sulawesi Tenggara Tetapi lebih dari itu, pengurus organisasi sebagai TAMING agar dapat berperang menjadi mitra kerja pemerintah daerah dan mampu memberikan pemikiran-pemikiran konsertif dan komprehensif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku. Ketiga, harapan saya agar BKKBM Sutra dapat berperang dalam menjaga keamanan dan ketentraman di daerah ini. Semua perselisian harus dapat diselesaikan sesuai jalurnya dengan mengutamakan penjelasan secara kekeluargaan sebagai wujud atas kebersamaan hidup antara orang bersaudara di negeri-negeri Raja-Raja ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.